Memang selalu menjadi perhatian utama bagaimana kabar mengenai chapter 3 terus berkembang setiap saatnya Antusiasme para penggemar selalu menjadi alasan utama kenapa topik mengenai ini seakan tidak mati di telan zaman Detik-detik menuju full trailer, Poppy Playtime chapter 3 jadi poin utama kita semua Dan ya, masih ada beberapa hal seperti teori bahkan early game dan juga kabar terbaru untuk trailer chapter 3 Yang mungkin tidak ingin kalian lewatkan Halo semuanya, kembali lagi di channel Zeki Buat Serga 2 Berbagai cara dilakukan para fans untuk menunggu kedatangan satu chapter yang katanya adalah chapter terbaik dari Poppy Playtime Beberapa orang setuju dan gue adalah salah satunya Menghabiskan waktu dengan berteori dan berspekulasi adalah cara kita untuk menunggu chapter 3 Namun, ini bukanlah cara terbaik untuk sesuatu yang digadang-gadang akan menjadi game akhir tahun terbaik itu Tentu saja masih ada beberapa teori serta asumsi yang mungkin tidak kalian ketahui Penasaran? Tapi sebelum lanjut, bagi kelompok-kelompokan, berbelanja dulu Abis silakan subscribe selanjutnya untuk mengetahui fuck new film jid menangis game horror lainnya Salam seja Jalan cerita udah oke banget Setidaknya bukan hanya gue yang menilai tapi keseluruhan orang yang memainkan Poppy Playtime Jalan cerita yang gak monoton meski konsepnya sama-sama maskot hidup di satu tempat Gue pikir predikat itu diperlukan oleh Poppy Playtime terutama yang akan datang yaitu chapter 3 Berbagai hal mengenai chapter itu kayaknya udah kita bahas semua Mulai dari yang kecil sampai yang besar Detail gak guna atau bahkan teaser yang sangat memberikan informasi masuk akal Semua kita bahas Untuk itulah kita gak boleh berhenti hanya sampai disini aja Kenapa begitu? Alasannya udah jelas Chapter 3 sebentar lagi akan keluar namun masih ada beberapa hal yang sama sekali tidak kita mengerti Baik dari teaser trailer 2 atau bahkan pernyataan developer Tapi tenang aja Jangan khawatir Karena kita masih memiliki beberapa hal yang sangat menarik untuk ditelusur lebih jauh Yang masih ada sangat kaitan erat dengan chapter 3 Dan mungkin kalian tidak ingin melewatkan yang satu ini Maka ini saat yang bagus untuk melihat beberapa teori lainnya Serta spekulasi yang mungkin berguna untuk next chapter nanti So let's go Untuk scan alasan memang bukan hal yang bagus untuk selalu berharap ekspektasi tinggi terhadap Poppy Playtime chapter 3 Meskipun begitu gue percaya kalau kualitas yang ditampilkan di teaser trailer kemarin bukanlah suatu candaan Karena emang dengan waktu yang sangat amat panjang untuk membuat chapter 3 Maka sudah seharusnya apa yang ada di chapter 3 nanti menjadi yang terbaik Benar? Bukan hal yang tidak mungkin jika game yang sedang kita tunggu-tunggu ini Akan menjadi chapter yang paling memorable sepanjang masa Karena setelah sekian lama akhirnya datang sebuah game yang dulu sangat amat ramai peminatnya Kita juga mengetahui bahwa chapter 3 tidak hanya tentang monster ungu aja atau lokasi playcare Namun juga mengenai gas mask atau masker gas Kita sadar betul kalau Poppy Playtime chapter 3 nanti akan menghadirkan masker gas sebagai item yang bisa dipakai Pernah menjadi highlight utama di chapter 1 dan muncul sebagai easter egg di kamera keamanan rahasia website chapter 3 Hal bodoh jika kita melupakan apa itu masker gas di Poppy Playtime Fungsi masker gas sendiri sepertinya lebih kompleks Seperti yang diperlihatkan oleh partner Mob Entertainment yaitu Motia Games TV Yang ia lihatkan di video Poppy Playtime chapter 3 GSMAS VAS Kalian bisa melihat bahwa betapa mengerikan yang niat awal masker gas yang dibuat oleh public playtime Awalnya kita hanya diperlihatkan tutorial penggunaan masker gas yang baik dan benar Bahkan sepertinya tidak ada yang aneh Sampai pada saatnya screen mulai terlihat glitch dan perintah yang diberikan mulai terasa sangat aneh Seakan-akan disabotase Tiba-tiba muncul screen yang memperlihatkan Poppy Gas atau gas opium yang menyebar ke ruangan Hampir sama seperti yang kita lihat di rekaman gas opium di website rahasia Salah satu perintah di VAE Step menyuruh player untuk menyemprotkan cairan gas opium kepada anak-anak Sementara kita menggunakan masker gas Ini adalah gambaran ketika dimana para ilmuwan menyemprotkan gas opium kepada anak kecil yang tidak bersalah Di akhir VAE Step kita dapat melihat screen yang memperlihatkan jam dinding bermata Sementara di latar belakang terdengar suara seorang yang sedang marah-marah Gue gak yakin itu siapa tapi sepertinya sosok yang marah-marah itu adalah Elliot Ludwig Berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan anak-anak dan eksperimen gas opium Sepertinya kecewa dengan hasilnya atau semacamnya Yang gue salut adalah ini bukan dirilis oleh Mob Entertainment loh Hanya segedar partner tapi kualitasnya bahkan sang pengisi audionya bener-bener berbakat Seakan-akan ini emang bener terjadi atau emang asli Ya siapa yang tau kan Video ini mungkin bisa jadi gambaran yang akan terjadi berikutnya Next topic kita masih bahas mengenai chapter 3 Tapi yang satu ini adalah mengenai early gameplay poppy playtime chapter 3 Ya kalian gak salah denger meski harus disclaimer di awal Kalau early gameplay ini bersifat faint made dan mungkin agak-agak nyambung dengan cerita chapter 3 sebenarnya Jadi konsep gameplay chapter 3 yang menurut gue paling masuk akal ini Berasal dari kreator youtube bernama Hype Joyville Di salah satu video yang berjudul poppy playtime chapter 3 demo full gameplay Gue dibuat terkejut dengan isi dibaliknya Mengapa tidak? Di awal kita dapat melihat adanya player yang muncul di dekat kereta yang terbakar Lanjutan dari ending chapter 2 Masuk ke pintu play care dan langsung disambut dengan adanya beberapa kasur Ini yang gue maksud bahwa play care adalah panti asuhan anak-anak Sekelompok anak tidur disini dengan beberapa poster dari pabrik yang seakan mendokterin anak-anak disini Bahwa eksperimen akan bersifat menyenangkan bagi mereka Masuk akal mengapa anak-anak tidak lari keluar pabrik Karena mereka sendiri udah dicuci otak tentang eksperimen gila ini Nuansa yang ditampilkan di chapter 3 demo fan made ini lebih baik dari chapter 2 Mungkin mengarah pada horornya teaser trailer chapter 3 Setelahnya terdapat lorong yang cukup panjang Dengan adanya badan boneka hagi-wagi yang tergeletak di bawah lantai Masuk lebih jauh ke dalam lorong akan memperlihatkan lebih banyak detail Seperti telpon yang juga terlihat di teaser trailer kemarin Dan lebih banyak poster Bahkan wallpaper dindingnya aja dibuat sama dengan yang ada di teaser trailer kemarin Konsep yang satu ini bener-bener niat banget Gak cukup sampai disitu Kita juga dapat melihat lebih banyak hal seperti gas mask Serta posternya yang menyuruh player untuk memakainya Karena player akan turun ke lantai yang jauh lebih bawah Dengan banyaknya darah berlumuran di lantai elevator Kesan horor yang khas banget dari teaser trailer bener-bener terrealisasi disini Sampai pada akhirnya gas opium mulai menyebar ke elevator Dan konsep gameplay chapter 3 berakhir Untuk suatu alasan Gue pikir ini adalah gambaran chapter 3 terbaik sejauh ini Sesuai dengan konsep teaser trailer Improvisasi di bagian lighting dan penataan tempat di dalam game yang khas mob entertainment banget Gue pun bertanya-tanya apakah nantinya juga akan menjadi seperti ini Sangat bisa adalah jawaban yang tepat Terutama untuk panti asuhan yang seharusnya nanti bisa digambarkan lebih horor lagi dari ini Fungsi masker gas juga belum sepenuhnya diungkap Apakah benar ini hanyalah fungsi pemakaian biasa atau ada tujuan lain Mengapa kita memakai masker gas? Who knows? Untuk saat-saat itulah mengapa momen semacam ini sangat penting Sebagai perburuan gambar untuk Poppy Playtime chapter 3 Satu kabar terbaru yang paling penting Developer di Discord Poppy Playtime mengatakan bahwa dalam beberapa hari ke depan Kita akan mendapatkan kabar terbaru chapter 3 Entah berupa trailer ataupun detail projeknya Ini bukan lagi sekedar rumor tapi udah dikonfirmasi baru-baru ini Jelas kita semua siap untuk hal yang akan datang dari developer tidak lama lagi Jadi bersiapkan diri kalian Oke jadi bagaimana video kali ini? Tulis pendapatan teori kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk beri sehat Nama gue Zakyan Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya